Intro Intro Sebarang keputusan PH berhubung penyertaan parti baru Secara rasmi menjelang PRU15 perlu dinilai secara cermat Bagi mengelakkan pengkhianatan seperti yang dilakukan bersatu berulang kembali Dalam wawancara bersama Malaysia kini semalam Pengurusi PH Anwar Ibrahim berkata Selain mudah gabungan itu turut menerima surat dari Parti Sosialis Malaysia PSM Yang mahu kembali meneroka kemungkinan bekerjasama dalam PRU tersebut Saya rasa kita boleh terus berbincang memandangkan Dari segi dasar parti-parti ini agak dekat dengan PH Tetapi saya serahkan kepada Majelis Presiden Dan kemudian penubuhan jawatan kuasa untuk membuat penilaian terperinci katanya Majelis Presiden PH akan bermusyarat petang nanti Bagi membincangkan permohonan muda untuk menjadi parti komponennya Presiden PKR itu mengaitkan pendirian berwas pada PH Dengan kegagalan hubungan dengan bersatu Yang membawa kepada langkah syaratun Di mana parti serpian UMNO itu Mengambil alih pentadbiran negara dengan kerjasama BN PAS dan gabungan parti Sarawak GPS Pengalaman lalu bersama bersatu yang sukar Mereka memungkiri semua komitmen berkenaan isu agenda pelbagai kaum Membasmi rasuah dan tentulah bagi keadilan kita Tidak terlepas daripada perkara ini Kerana ramai pemimpin kita terlibat dalam pengkhianatan ini kata Anwar Sementara dua komponen PHC yaitu DAP dan AMANA Dilihat menyambut baik hasrat muda Sebagian dalam PKR Terutama sayap pemudanya telah menyuarakan bantahan mereka Dan malah menyenaraikan 10 syarat yang perlu dipenuhi Timbalan Presiden muda Amira Aisyah Abdul Aziz kemudian berkata Pihaknya menerima keraguan yang disorakan itu Dan menyatakan kesediaan untuk bertemu secara rasmi dengan PH Adun Puteri wangsa itu juga menekan muda Hanya menyasarkan kerusi yang kini Diwakili BN dan Perikatan Nasional PN Selain isu permohonan muda Anwar turut mengesahkan Majelis Presiden PH hari ini Akan turut membincangkan imej baru Bagi logo tunggal yang digunakan calon PH nanti Satu rekaan baru tetapi saya rasa perubahannya hanya minimum Katanya sambil menegaskan Pilihan akhir perlu dipersetujui oleh semua parti Dan dekat dengan para penyokong mereka Pada bulan lalu Majelis Presiden PH mengumumkan Kesemua empat parti komponennya telah bersetuju Untuk bertanding menggunakan logo PH yang akan direka bentuk semula Ini berbeza ketika PRN Johor Pada majelis lalu dimana calon DAP dan AMANA Menggunakan logo semasa PH Manakala PKR memilih untuk menggunakan logo parti Pada PRU14 Kesemua calon PH termasuk dari bersatu Bertanding menggunakan logo PKR Ketika itu dianggap sebagai logo yang paling dikenali Memandangkan gabungan itu belum berdaftar secara rasmi pada masa itu Terima kasih telah menonton